Selamat siang, perhatikan nama saya Karus Dunggo Semanjunta, NIM 1651-4176. Kali ini saya akan membahas tentang laporan kegiatan pengantar rekayasa desain, yaitu membuat jembatan kertas. Setelah kita ketahui bahwa jembatan merupakan media penghubung antara suatu tempat dengan tempat yang lain, yang dipisahkan oleh lautan, jurang, atau lembada sungai. Dengan adanya jembatan sebagai akses transportasi darat, akan lebih mudah sehingga mobilisasi dalam kegiatan manusia sehari-hari dapat berjalan dan lancar. Tujuan dari kegiatan ini adalah membangun jembatan kertas dengan panjang minimal 54 cm dan tinggi maksimal 30 cm, serta mampu menahan beban minimal 5 kg dari 30 lembar kertas A4 dan lemfox. Kemudian, bahan dan alat yang diperlukan, kertas A4 30 lembar, lemfox, paper deck, gunting, pensil, penggaris, dan alat perekam. Proses kerjaan pertama yaitu desain. Desain adalah proses perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, sistem, komponen, atau struktur. Dalam praktik kali ini, kami merancang jembatan kertas kami dengan ukuran sebagai berikut. Berikut adalah ukurannya. Berikut adalah desain jembatan kertas kami tampak samping dengan panjang alas 70 cm dan tinggi jembatan sekitar 20 cm. Kemudian lebar jembatan 11 cm. Tahap selanjutnya adalah implementasi. Implementasi adalah proses perakutan dari desain yang telah dilancang setelah ke depan. Proses implementasi dari pembangunan jembatan kertas mengikuti tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, mengumpulkan semua pelan-pelan alat yang diperlukan dalam proses penerjaan. Yang kedua, membuat alas tempatan kertas. Tahapan pembuatan alas tempatan kertas yang pertama, membagi kertas menjadi dua bagian sangat besar. Kemudian, melipat kertas menjadi bentuk jik-jik dan saling disambungkan dengan lemfox, sampai mencapai panjang 70 cm. Yang ketiga, melapisi bagian kertas yang berbentuk jik-jik dengan kertas sepanjang 70 cm dan lebar 11 cm pada bagian atas dan bawah. Yang keempat, melakukan hal yang sama dengan alas jembatan kertas lapisan yang kedua, kemudian dilekatkan dengan alas jembatan kertas lapisan yang pertama. Yang kelima, membuat gulungan kertas dan mengisipkannya pada setiap lubang antar lapisan pertama dengan lapisan kedua. Yang terakhir, membuat gulungan kertas panjang 70 cm sebanyak tiga buah untuk menghokong alas jembatan kertas. Kemudian, membuat tiang jembatan kertas. Yang pertama, menggulung kertas panjang 30 cm sebanyak tiga buah dan menghubungkan sisi jembatan kiri dan kanan. Yang kedua, melipat kertas panjang 60 cm dan melipatkan pada tiang-tiang jembatan kertas. Yang terakhir, membuat lubang pada jembatan kertas sebalik tempat untuk menempelkan paper deck berkurang 5x5x1 cm. Berikut ini adalah gambar-gambar dari proses implementasi. Ini tahap persiapan bahan dan alat yang diperlukan. Kemudian, proses pembuatan alas jembatan kertas. Dapat dilihat seperti pada gambar. Kemudian, proses pembuatan tiang jembatan kertas. Dan ini secara jembatan kertas secara dalam bentuk kerangka. Kemudian, masuk kepada tahapan testing. Testing adalah proses pengujian dari selangkaian proses desain dan implementasi. Di mana, testing jembatan kertas yaitu kemampuan daerah jembatan kertas tersebut untuk mengangkut beban minimal 5 kg dengan keadaan yang tetap kokoh selama-selama waktu tertentu. Proses testing dilakukan beberapa kali untuk memastikan kekekuahan dari bangunan jembatan kertas. Berikut inilah gambar-gambar proses testing. Ini gambar yang pertama ketika jembatan diberikan beban hanya berupa ember. Kemudian, ketika jembatan diberikan beban tambahan berupa aqua 600 ml. Dari gambar tersebut, maka dapat disembuhkan bahwa proses testing dinyatakan gagal, dikarenakan jembatan kertas yang mampu mengangkut beban ember yang tentu saja kurang dari 5 kg. Kemudian, tahapan analisis kasus. Jembatan kertas kami digatakan gagal dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama itu alas jembatan kertas. Alas jembatan kertas yang kami prediksi kuat karena berbentuk jijat, tidak mampu mengangkut beban yang berat. Setelah kami analisis bahwa kertas yang berbentuk jijat tersebut sebenarnya dapat mengangkut beban yang cukup berat jika kondisinya beban diletakkan di atas, bukan kondisi di mana beban dikaitkan di bawah alas. Jadi, seharusnya alas jembatan yang benar pengerjaannya yaitu berbentuk gulungan kertas yang tebal. Karena begitu juga dengan kelompok lain, melakukan hal yang sama ketika membuat gulungan kertas yang tebal, kelompok tersebut dapat membuat jembatan yang dapat tergolong cukup kuat. Kemudian kesalahan alas jembatan kertas yaitu panjang jembatan kertas yang tergolong cukup panjang dibandingkan kelompok lain, sehingga hal ini membuat jembatan kertas kami lebih mudah untuk rokok. Kemudian yang kedua, tiang jembatan kertas. Tiang jembatan kertas kami relatif tidak rokok meskipun berbentuk silinder, dikarenakan hanya terdiri atas beberapa gulungan kertas. Dan nyumbungkan dengan kertas yang tidak terlalu tebal, sehingga tidak cukup kuat untuk menahan beban yang diharapkan. Tiang jembatan dari kelompok lain relatif kuat dikarenakan tiang jembatan yang dibuat tersusun atas bulungan kertas yang cukup tebal dibandingkan dari kelompok kami. Yang ketiga, kesalahan pada referensi desain dan implementasi. Sebenarnya kami telah melihat beberapa desain dan implementasi yang terhad, tetapi kami tidak terlalu memperhatikan priori pendukungnya, sehingga hal ini merupakan satu penyebab kegagalan pembangunan jembatan kertas kami. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!